Halo teman-teman, dengan saya Joy Selamat datang kembali di channel Joy Candy Sesuai dengan request dari teman-teman Jadi hari ini kita akan sama-sama membuat salah satu resep masakan Yaitu Spaghetti Carbonara Ini merupakan salah satu resep masakan khas Italia Yang di sana dikenal sebagai makanan rei perdesaan yang seterhana Karena ini bagi mereka dari segi bahan dan juga cara pembuatan Semuanya mereka peroleh dan juga mereka olah dengan apa adanya Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita panaskan mentega Lalu kita akan masukkan jamur Dan teman-teman boleh juga gunakan jamur jenis apa saja ya Kemudian kita juga akan tambahkan 2 siung bawang putih Lalu kedua bahan ini kita akan tumis terlebih dahulu Menggunakan api yang sedang selama 1 menit Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kali ini aku akan tambahkan stik daging kepiting olahan seperti ini Atau teman-teman boleh juga tambahkan daging asap dan juga bahan yang lainnya Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing Kemudian ini juga akan kita tumis selama 1-2 menit Menggunakan api yang sedang Lalu untuk menambahkan rasa dan juga aroma Kita akan tambahkan sedikit garam dan juga sedikit gula pasir Selanjutnya, sekarang kita akan siapkan kuning telur Terima kasih telah menonton! Lalu disini aku gunakan keju mozzarella dengan merek Emina Atau teman-teman boleh juga gunakan keju cheddar dan juga keju parmesan Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing ya Kemudian sekarang kita akan tambahkan setengah sendok teh merica hitam bubuk Lalu sekarang kita akan aduk hingga semuanya tercampur rata Dan setelah semuanya tercampur rata Baru sekarang kita akan masukkan tumisan jamur dan juga daging kepitin tadi Lalu sekarang kita akan aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata Selanjutnya, sekarang kita akan merebus spaghetti Kita akan tuang 300 ml air putih dengan 300 ml susu cair Kemudian biasanya saat akan merebus spaghetti Aku selalu menambahkan yogurt Ini supaya tekstur dan rasanya jauh lebih creamy Lalu sudah bisa kita hidupkan api kompor Dengan api yang kecil Dan kita akan aduk hingga tercampur rata Lalu tambahkan sedikit garam Dan sekarang sudah bisa kita masukkan pasta spaghetti Di sini aku gunakan merek La Fonte Tapi teman-teman boleh juga gunakan merek yang lain ya Lalu sekarang kita akan rebus menggunakan api yang sedang Hingga matang dan juga testurnya mengental seperti ini Dan saat kita merebus spaghetti ini Jangan ditinggal ya Supaya tidak gosong dan juga tidak terlalu kering Kemudian setelah matang kita akan angkat Lalu kita akan langsung menuangnya Kedalam campuran saus kuning telur Yang sudah kita buat tadi Lalu kita akan aduk menggunakan spatula hingga rata Dan disini kita juga bisa tambahkan oregano Dan bisa juga kita tambahkan dalam parsley Tapi kedua bahan ini opcional ya Kemudian kita aduk kembali hingga rata Lalu setelah itu sudah bisa kita sajikan Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sekarang spaghetti carbonara kita sudah jadi Hmm terlihat sangat enak dan juga creamy kan teman-teman Jadi teman-teman boleh coba di rumah ya Dan juga karena kita menambahkan yogurt Ini rasanya jadi jauh lebih creamy Gurih dan juga lebih lembut Jika nantinya teman-teman ada mencoba resep ini di rumah Berbagi ke aku ya Pendapat kalian tentang rasa dari spaghetti carbonara ini Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Terima kasih.